Salam sukacita dan salam damai sejahtera bagimu Bapak Ibu, Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Dan berjumpa kembali dalam rendungan harian di hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023. Mari kita berdoa. Tuhan kami bersyukur atas hari karuniamu. Kami boleh menikmati hari ini semua hanya karena anugerah Tuhan. Kami rindu kami berjalan pada kebenaran firman Tuhan melakukan berbagai aktivitas kami di sepanjang hari ini. Firmanmu akan kami baca kami renungkan. Kami mohon kehendakmu ya Ruh Kudus menolong kami untuk dapat memahami dengan benar. Dan kami hidup menjalani kehidupan ini pada kebenaran firmanmu. Ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kitab Nehemiah pasal 9 ayat 1 sampai ayat 5. Pada hari yang ke-24 bulan itu berkumpullah orang Israel dan berpuasa dengan mengenakan kain kabung dan dengan tanah di kepala. Keturunan orang Israel memisahkan diri dari semua orang asing. Lalu berdiri di tempatnya dan mengaku dosa mereka dan kesalahan nenek moyang mereka. Sementara mereka berdiri di tempat, dibacakanlah bagian-bagian daripada kitab Taurat Tuhan Allah mereka selama seperempat hari. Sedang seperempat hari lagi mereka mengucapkan pengakuan dan sujud menyembah kepada Tuhan Allah mereka. Di atas tangga tempat orang-orang lewi berdirilah Yesua, Bani Katmiel, Sebanya, Bani Serebia, Bani, dan Kenani. Dengan suara yang nyaring mereka berseru kepada Tuhan Allah mereka. Dan berkatalah Yesua, Katmiel, Bani Hasabnia, Serebia, Hodia, Sebanya, dan Petaya orang-orang lewi itu. Bangunlah, pujilah Tuhan Allahmu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Terpujilah namamu yang mulia, yang ditinggikan mengatasi segala puji dan hormat. Amin. Tema rendungan kita ialah, Bangunlah, pujilah Tuhan. Keedekomi Budi Tupuang Sahabat rendungan harian yang diberkati oleh Tuhan, Seorang pemuda bernama Yomel sangat suka bermain game. Saking senangnya, ia bisa menghabiskan waktu berjam-jam, bahkan ia tidak lagi memiliki waktu membantu orang tua dan belajar. Suatu hari di sekolah, ia ditegur guru karena tidur di kelas. Guru membangunkannya dan menyuruhnya mencuci muka. Lalu ia harus membersihkan kamar mandi sebagai hukuman. Yomel harus bangun dari tidurnya, bangun dari kemalasannya, bangun dan melakukan hal yang berguna dan benar. Saudara-saudara, demikian halnya dengan kehidupan umat pilihan Tuhan. Mereka terlalu asik dengan kehidupan dunia mereka sendiri, sehingga seringkali melupakan perintah Tuhan. Karena itu, Tuhan mengingatkan mereka melalui Nehemiah. Umat Tuhan dituntut dengan sepenuh hati mengakui dosa mereka di hadapan Tuhan. Mereka berkumpul, berpuasa dan mengaku dosa. Dalam momentum tersebut, kepada mereka diperdengarkan firman Tuhan selama seperempat hari. Kemudian dilanjutkan dengan pengakuan dosa dan penyembahan selama seperempat hari. Dalam kesungguhan itu, mereka diajarkan untuk bangun dan memuliakan Tuhan. Ayat 5 Mereka sudah tertidur dalam kesenangan dan sekarang mereka harus bangun dan memuliakan Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, seperti orang Israel, kita seringkali hidup dalam kesenangan kita. Kita lupa mengasihi sesama, bahkan kita tidak mengingat perintah Tuhan. Di samping itu, tugas-tugas pokok yang harus dikerjakan menjadi terbengkalai. Karena itu, bangunlah, tinggalkan kebiasaan buruk, bertobatlah dan muliakanlah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan, sang empunya kehidupan kami. Bersyukur dalam kami menjalani kehidupan kami, kebenaran firmanmu kembali menasihati kami, bahwa sesungguhnya seringkali kami dalam kehidupan ini hidup dalam kesenangan kami. Kami lupa mengasihi sesama, bahkan juga tidak mengingat perintah Tuhan. Kami mohon ampuni kami dan kasihani kami Tuhan. Kiranya oleh kebenaran firmanmu, kami juga belajar, bangun, tinggalkan kebiasaan buruk, bertobat, dan memuliakan Tuhan senantiasa di dalam segala aspek kehidupan kami. Jagalah dan lindungilah kami ya Tuhan sepanjang hari ini, sepanjang hidup karunia Tuhan. Kiranya kami boleh menjalani hidup ini dalam kuasa dan kehendak Tuhan. Dan kami tetap menaruh pengharapan kami, kasihmu kiranya terus menuntun anak-anak kami, menopang saudara-saudara kami yang sedang sakit dan memulihkan mereka, yang berduka dikuatkan dihiburkan oleh Tuhan, yang berbeban berat diberi kelegaan oleh Tuhan. Juga dalam perjalanan hidup, orang tua kami kiranya senantiasa berbahagia menikmati masa tua, menjadi usia indah, karena Tuhan selalu setia menjaga, menopang, menggendong mereka. Mereka terus berserah diri hanya kepada Tuhan. Percaya, kuasa Tuhan sempurna dalam segala hal. Juga dalam perjalanan kehidupan, saudara-saudara kami yang boleh menikmati kasih Tuhan dalam pertambahan usia, juga bersyukur atas berbagai kasih dan berkat Tuhan yang boleh dialami oleh setiap anak-anak Tuhan. Sempurnakan sukacita dan juga diberkatilah untuk selalu bersyukur dalam segala hal. Bagi bangsa yang kami cintai, mohon Tuhan menopang para pemimpin-pemimpin kami untuk tetap setia mengerjakan tanggung jawab di tengah bangsa ini dan juga boleh memimpin bangsa ini dengan adil. Damai sejahtera Allah kami nikmati bersama. Kami percaya, kasih Tuhan akan menopang gereja Tuhan untuk terus bersaksi, bersekutu, dan melayani. Dan kehadiran gereja Tuhan diberkati dan menjadi berkat dimanapun Tuhan mengutus. Kami pertaruhkan kehidupan kami di sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup karunia Tuhan. Ampuni dosa kami, sempurnakan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, selamat berakhir pekan dengan segala aktivitas yang dijalani tentu dengan tetaplah semangat dalam iman, bersuka citalah senantiasa di dalam Tuhan Yesus. Salam sehat, Tuhan berkati. selamat menikmati.